Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malam malam hidup semua dan balik lagi dan lu lihat Rilta VPP semua karakter gratis ada hadir di bulan ini apakah kita bisa nyobain GeForce seperti bulan kemarin nyobain Sonic UR tentunya di game one patchman is strong just new lagi teman-teman semuanya kita coba langsung cek ya karena hari oh iya gue juga mau sedikit ngomong aja ini gue agak kaget sama gacha ini mana? ini gue agak kaget gue pikir Tatsu-nya Tatsu Limited V2 ternyata Tatsu V1 men ini adalah sebuah penurunan sih kalau menurut gue ya karena sebelum-sebelum itu Limited Suryo siapa lagi sih sebelumnya pokoknya Limited semua bom itu Limited-Limited tapi malah turun ke Tatsu V1 anjir gue pikir Tatsu V2 guys kalau Tatsu V2 itu sangat-sangat beruntung lah kalian server-server baru yang ngambil Tatsu UR dan gacha Tatsu V2 karena itu kan nambahin statistik di fitur UR-nya kan gue pikir itu ternyata malah Tatsu V1 wah gila gue pikir eh gue bilang wah ini sih penurunan sampah sih kalau gue bilang ya karena gue pikir V2 ternyata V1 guys parah banget yaudahlah tapi gapapa itu gak pengen gue bahas juga karena gak begitu menarik gue pengen coba apakah bulan ini atau hari ini kita bisa nyobain karakter Limited yang akan hadir bulan depan kita bisa cobain di hari ini atau sebelum kehadirannya contoh kayak Sony kemarin lah ya semoga aja ya semoga aja ada ya ya guys gak ada bro ya ya gak ada guys ya berarti fix ngebug berarti yang kemarin tuh ya berarti fix cuy yang bulan kemarin itu yang kita bisa nyobain Sonic sebelum banner Sonic rilis ya itu berarti fix ngebug sih ngebug atau ada satu kemungkinan lagi mungkin aja Fingervant sengaja untuk kita nyobain Sonic biar ketahuan betapa ngerinya Sonic biar banyak player yang gacha di banner Sonic mungkin aja tapi kenapa GeForce gak digituin itu kan juga masih jadi pertanyaan tapi kayaknya poin kedua itu salah sih itu cuman cuman asumsi liar gue aja ya kayaknya itu salah sih kalau kata gue yaudahlah ini kita testing ya ah gue pikir akan ada itu cuy ini gue bikin full attack aja deh ini ngapa lagi kucing gue ini kucing baru cuy masa tiba-tiba dateng ke rumah gue apa guys apa artinya ini kucing guys oke ini kita kasih speed aja speed asal aja karena dia pengen gue kasih speed Sonic ya ah gue pikir dapet GeForce gue pengen jujur gue gak tau GeForce tuh kayak gimana ya gue pikir GeForce ya Allah ngeban astagfirullahaladzim ngeban bro ngeban guys ah pusing gue kalau udah nih jujur ya kalau ngeban gini tuh gue puyeng guys sumpah tuh dia udah selesai udah milihnya anjrit itulah PPP tuh ini Psikos SSR biasa ya ngapain juga gue ban ya ban aja dah puyeng juga gue hmm dia ngeban metakenet guys gue kor apa nih kalau kayak gini ya puyeng puyeng kan puyeng inilah udah ngasal aja dah tuh terserah lu bro tuh lu ban lu ban dah tuh gue pusing kalau lu ngeban cu bodo amat tuh kalah-kalahin dah gue kagak ngerti guys kalau ngeban tuh benaran deh pusing pala gue ini ngapain lagi naikah cu dia dateng tiba-tiba ke rumah gue guys kagak jelas banget cu dari mana dia asal tiba-tiba dateng ke rumah udah gitu jadi tuh udah gitu jadi 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 penguasa nih mau el kamu aku lagi main game pujang nih ini kan karena gue kalah ya mending ASMR suara kucing gak sih gis nih ngiyong burun jangan digigit kocak ngiyong 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 lah kagak ngiyong dia nah ngiyong lagi ngiyong lagi nah ngiyong lagi gue jodin lo oke kita baru serius cu tadi gak tadi gak serius ya ya Allah ngeban lagi cu astag berulohan adim ngeban lagi pujang ya Allah oh iya Robby apakah kucing gue akan konser di video kali ini oke lanjut lagi buset nah ini kalo ngeban lagi parah sih sumpah sumpah gue kagak nikmat cu kalo main pipipir ngeban tuh beneran deh astag wirullah haladih apa ini cu aneh ini gue nge-record apa cu ya Allah ya Rob tadi nge-record suara kucing 4 kali nge-band apa salah gue sih bang ya Allah apa salah gue gue udah nyerah bang kalo nge-band gue selalu bilang gue nyerah bang gue kagak bisa nge-band cu gue gak mau mikir gue main tuh cuma mau tak-tak-tak-tak main gue gak mau yang mikir kalo semuanya nge-band ini gue main apa bang ya lo ngapain sih nge-band kan gue pengen repil tatsu ya gue kagak punya tatsu guys gue pengen nyobain tatsu ya disini doang cara gue nyobain tatsu cu ya karena kan gue jujur aja emang di line up gue kurang DPS kan DPS andalan gue cuman si siapa metakenet doang gitu jadi sangat hancur sekali secara DPS makanya gue pengen kalo ada kayak gini-gini tuh gue pengen banget pake tatsunya sebenernya pengen nyobain lawan orang yang gak nge-band lah kita ngadu speed kita ngadu tatsu gitu gue ah terima kasih bapak kalau terima kasih anjing ah pinjer pun kagak asik nih sumpah makan waktu gue guys ah udah kalah kalah udah ya thank you udah thank you match kelima kalo nge-band lagi kocak sih nge-band ini gue masih 1600 loh poin loh alhamdulillah alhamdulillah ini yang gue cari-cari itu ini coy ini eh tatsunya mana ini ini berarti kita buang glory ya berarti gue buang glory ya begini kan nice oh dia bawa dia kenapa pake pake di psikin ya padahal kan orang masih pada pake metakonet ya aduannya kan gak aktif guys begini coy eh tatsu dulu tatsu dulu oke jadi yang gue speed tatsu tatsu dulu baru si metakonet nah ini kita testing aja nih oh lama likiran dikasih orang kagak nge-band dia kagak siap tuh lo liat ujung bawah kanannya emang bujang cu apa orang-orang ini cu kocak-kocak semua guys hmm kucing gue ngamuk lagi gue kunciin cu anjir kalah speed udah aduh ya Allah 8 dia 8 juga ya berarti secara secara stamina sih gue untung ya 8 8 gue cut 5 sisa 3 tatsunya ulti metakonet gak ulti dia milih sih mau ulti siapa itu nah kan ini gue jalan duluan kan jalan duluan jebret dia milih nih mau ultiin tatsu berapa tuh tatsu gue 250 250 sakit gak ya tatsu 250 sakit gak guys dur nah dia ah dia berarti milih ulti tatsu guys gue lebih milih ultinya si metakonet tuh metakonet broken cowok nge stun 4 aja tuh udah gue menang menang di waktu sih nah dia basic kan gue menang wah anjir eh itu padahal metakonet basic kok tapi follow up nya ulti dah emang gitu ya cara mainnya gue gak punya tatsu ya jadi gue gak tau guys nah loh 600 ribu hampir tuh sakit gak loh fubuki nya fubuki cepe tuh belum lagi di ot di ot nya metakonet ulti sejuta at least minimal eh dia punya mel zagar ya mantap 1,2 stun 4 bi mampus follow up ulti lagi rata bro rata guys tuh kalau kagak ngeband enak gue main tuh kagak mikir kagak apa tinggal taktek taktek main kalau ngeband tuh gue malesnya dimikirnya guys ya mati lo udah guys 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 kita hari ini lagi sedekah dulu guys jadi kita kasih dia menang aja sombong amat gue gue takutnya kalau tadi gue menang terus gue match lagi gue ketemu orang yang ngeband nah lo tau ini apa ini bot teman-teman ini gue kasih tau ya buat kalian yang gak tau ya atau mungkin kalian gak pernah nyoba ya mungkin ya emang ini gue gak tau ini sistem atau gue gak tau ini bagaimana ya jadi intinya gini kalau lo main ppp real time lo kalah sebanyak 4 kali kalau gue gak salah inget ya 4 kali lo kalah kalah dengan sengaja ataupun kalah memang karena lo cupu ya ya ini nih 4 kali kalah ya di dalam ppp real time lo itu akan dikasih bot kayak gini nih lo akan dikasih bot kayak gini teman-teman ya lo akan dikasih bot sama sistemnya dan satu hal kalau pas lawan bot ini lo kalah dengan cara suren tek lo suren di match ke 6 ya inget ya ini kalau mulanya dari 0 ya 1, 2, 3, 4 ini lo kalah semua nih ya match ke 4 match kalah semua lawan orang ya match ke 5 dikasih bot kalau di lawan bot ini yang ke 5 ini lo ngalah begini jebret lo ngalah ya lo di match ke 6 gak akan dapet musuh itu gue udah pernah nyoba teman-teman itu gue gak nyaranin karena itu rugi lo artinya lo gak bisa main sebanyak 6 kali yang artinya lo gak bisa ngeclaim 100 diamond ini teman-teman itu sih pengalaman gue ya gue bukan nyoba-nyoba tapi gue emang waktu itu sempet males gitu ppp gue cuman ngincar yang 100 dma ini sempet lah udah lama juga gue udah sempet ya sempet ngincar ini doang jadi yang penting main 6 kali mau kalah mau menang gue gak peduli waktu itu gue suren 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 sampai lawan bot aja gue suren itu gue pernah teman-teman di match ke 5 jadi pas searching match ke 6 kayak gini nih tek searching nih itu lo gak akan dapet musuh gue udah pernah nyoba teman-teman jadi ya itu pengalaman aja jadi kalian jangan nyobain cara suren 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 ya sebisa mungkin kalau udah sampai dikasih bot itu menangin aja teman-teman karena kalau pas lawan bot lo masih kalah itu di match selanjutnya lo gak dikasih musuh tapi di hari keesokannya itu tetep dikasih teman-teman gue gak tau itu sistemnya apa gimana tapi gue pernah ngalamin itu di pipipi real time teman-teman yaudahlah sekian video kali ini ternyata geforce nya tidak ada tapi gak apa-apa kita bisa dikasih atau gue bisa dikasih coba untuk tattoo juga udah senang banget teman-teman oke ketik di kolom komentar lo suka lo boleh like gak suka boleh juga untuk di dislike karena gue mau cabut dan lanjutin lagi bye bye teman-teman semua